Jenaizah Michelle Kurisindoga di otopsi di rumah sakit Bayangkara, Jayapura, atas permintaan penyidik dari Satgas Damage Artens dan persetujuan pihak keluarga. Kabido Kespol Dapapapuakombespol Dr. Nadyana mengatakan, secara kebetulan juga ibu kandung almarhumah adalah perawat dan memang keluarga ingin untuk dilakukan otopsi. Tujuan otopsi adalah untuk mengetahui kondisi korban, kemudian jenis kekerasan apa yang dilalui korban, dan untuk mengetahui sebab kematian korban. Pelaksanaan otopsi memakan waktu 3 hingga 4 jam. Singgung terkait hasil sementara, kata Nadyana, dokter belum bisa menyampaikan. Sebelumnya, jenazah Michelle Kurisindoga tiba di Jayapura menggunakan pesawat kargo Trigana Air Boeing 737-300 PKYSV. Pesawat tersebut tiba di Bandara Sentani pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian timur. Jenazah kemudian diantar ke rumah skit Bayangkara untuk diautopsi. Kabin Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, kita tangan jenazah atas permintaan keluarga. Polda Papua menurut Beni siap memberikan dukungan dan pengawalan dalam prosesi pemakaman ini. Diketahui prosesi pemakaman almarhumah akan dilakukan di Rumah Duka di Dok 9 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Hingga pukul 23.16 waktu Indonesia bagian timur, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Terima kasih telah menonton!